Hari-hari terakhir menjelang lensernya Sandi Kaktor Orde Baru Soeharto Presiden Soeharto reformasi politik tahun 2003 ke atas tulis halaman utama Kompas edisi 2 Mei 1998 Di tengah mencuatnya isu pencundikan para aktivis tepat 32 tahun kekuasanya Soeharto melalui pembantunya Menteri dalam negeri Hartono dan Menteri Penerangan Al-Widahlan masih tetap menunjukkan kuasanya sebagai kepala negara Seperti dimuat di halaman utama Republika edisi 2 Mei 1998 Soeharto lewat Hartono mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada mahasiswa yang menuntut segera dilakukan reformasi Jika tidak mau mengerti dihadapi dengan tindakan tulis kepala berita koran itu Sementara itu desakan reformasi lewat aksi-aksi protes meluas di seluruh daerah Aksi itu digelar tepat pada hari pendidikan nasional Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, hingga Kupa Di Jakarta aksi menuntut reformasi berujung bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan 2 mahasiswa tertembak peluru karet Soeharto memanggil dua menterinya untuk menuruskan pernyataan Seraya tetap menginginkan jabatannya Tuntas hingga 2003 Soeharto meminta Hartono dan Al-Widahlan menuruskan pernyataan Ini tolong disiarkan dengkab Jangan sampai seolah-olah Bapak Presiden menutup reformasi Tetapi untuk tahun 1998 sampai 2003 Rakyat sudah mengadakan perangkatnya Kata Hartono dalam Republikan 3 Mei 1998 Perangkat dimaksud Hartono adalah GBHN Hasil Sidang Umum MPR 1998 Jadi apapun produk yang dikeluarkan atau dihasilkan pada periode 1998 sampai 2003 Tidak digunakan pada periode ini Kata Hartono Jadi memasukkan bagi legislatif tadi untuk kepentingan tahun 2003 Namun gerakan meminta percepatan reformasi terus menguat Demonstran meminta Soeharto segera lengser Slogan mereka Soeharto bersama para kroni bersenang-senang di atas penderitaan rakyat Soeharto memimpin negara di atas pemerintahan yang kuruk Di tengah krisis keuangan yang menghajar Nasihat negara dan merebet Indonesia Pemerintah Soeharto memilih menaikkan harga BBM Pada 4 Mei 1998 Pengumuman ini memicu situasi kaos di sekitar Jakarta Pembensi diserbu pembeli hingga menjadi antrian yang mengulur Ibu kota Jakarta pun lumpuh seketika Keresahan itu misalnya tergambar pada Kepala Berita Kompas edisi 5 Mei 1998 berjudul Diumumkan di siang bolong panik macet Pengumpang terlantar laporan ini menggambarkan Warga berbondong-bondong mengantri BBM Demi mendapatkan harga minyak lama Baik di Jakarta, Bogor, Tangerang hingga Bekasi Siang yang berawan kehitam-hitaman seperti menjadi tanda hujung penakan bunga Terasa menjadi sangat panas tulis kompas Ini adalah sebuah perjuangan di masa sulit sekarang ini Kata warga yang ikut antrian BBM Dengan judul halaman utama harga BBM dan tarif listrik naik DPR menolak Berita kenaikan BBM dan tarif listrik itu terus berkulir pada esoknya 6 Mei 1998 Republika misalnya melaporkan kondisi penjarahan di Medan pada 5 Mei 1998 Laporan utama berlatar foto aksi demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Nasional Yang menolak kenaikan harga BBM dan tarif listrik dan akutan kota Ribuan warga seperti dilaporkan Republika turun ke jalan Membakar, merusak dan menjarah toko-toko tempat penumpanan barang-barang kebutuhan pokok Sehari sebelumnya, kerusuhan di Medan meletus Hingga warga merusak dan menjarah pusat perdagangan Aksara di jalan Letda Sujono 10 kendaraan dan 25 bangunan terbakar Di hari yang sama seperti dilaporkan Republika Para sopir angkutan umum di Jakarta bergabung dengan mahasiswa mengeruduk Gedung DPR menolak kenaikan BBM Di Yogyakarta, demonstrasi mahasiswa memanas Masa menyandra anggota DPR dari fraksi ABRI Di ujung pandang tak kalah bergejolak Aksi berujung bentrokan dengan aparat keamanan terjadi pemakaran bus antar kota milik Damri Mahasiswa mengujuti pakaian dua pegawai dinas Pemlasan tempat Aksi-aksi itu membuat Wiranto, Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI mengeluarkan pernyataan yang menghancurkan mahasiswa dan warga Untuk tidak melakukan kendakanan artis Karena akan memperburu keadaan selain memperburu citra Indonesia di mata dunia internasional Saya melihat berlaku masyarakat yang sementara ini lupa diri dengan melakukan kegiatan yang bersifat merusak membakar toko merampok toko budang dan menjara isinya Ini mengingatkan kita sudah ada kegiatan yang tidak peduli kepada hukum Ujar Wiranto di kompas edisi 8 Mei 1998 Wiranto mengunding tindakan-tindakan yang dinilai anarkis itu Karena mahasiswa mengukur aksi demonstrasi di jalan Jadi betul apa yang saya katakan bahwa mahasiswa keluar kampus tentu akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan berbeda dengan visi mahasiswa Kata Wiranto memakai teori pihak ketiga Wiranto kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI Untuk menghentikan aksi anarkis dan mengundingan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum Tak hanya Wiranto Soeharto melalui menteri penerangan Alwi Dahlan merespon keadaan kaos di berbagai daerah Bersulut penjarahan dan pengusahaan yang menyeroti aksi warga di Medan yang menyebabkan kekosongan bahan bakar pangan dari pasar Orang terburu-buru membeli berbagai macam bahan pangan Akibatnya harga-harga menjadi naik Kata Alwi Dahlan mengutip ucapkan Soeharto Usai sidang kabinet terbatas sebagaimana tertulis di Republika ini 7 Mei 1998 Sehari setelah Wiranto memberikan keterangan pers di markas besar TNI Jumat 8 Mei 1998 Aksi demonstrasi terus meluas di berbagai daerah Harian media Indonesia melaporkan Demonstrasi mahasiswa makin keras Di Padang, ribuan mahasiswa IAIN, Imam Bonjo dan Universitas Andalas turun ke jalan Mereka bergerak menuju kantor wali kota dan nyaris menicu kerusuhan Sementara di Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi dan mimpar bebas Mahasiswa di Pekan Baru melakukan aksi-aksi serupa Aksi ini berujung bentrok dengan aparat keamanan dan dua mahasiswa dikabarkan hilang Sedangkan dari Bandung, rektor dan guru besar lima Universitas Indonesia mendukung pergerakan mahasiswa turun ke jalan Untuk mendesak pemerintah segera melakukan informasi Sementara di Surabaya, demonstrasi ratusan mahasiswa pelajar hingga perawat RSUD Dr. Sutomo menggeruduk gedung tingkat DPR 1 Jawa Timur Demonstrasi yang sama terjadi di Samarindah, Kalimantan Timur dengan aksi simbolik membawa mayat Di Solo, aksi yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa peduli rakyat Berujung bentrokan dengan aparat keamanan Tercatat 400 orang yang ikut dalam demonstrasi di depan kampus Universitas Negeri Solo Mengalami luka-luka aparat menembakkan gas air mata dan mempukul mahasiswa Bahkan setelah kejadian Koordinator SMPR menemukan 24 proyektir peluru Suasana memanas menjalari Yogyakarta Ia ini berujung peristuan dikenal dengan tragedi kejayaan 8 Mei 1998 Insiden ini menewaskan Moses Gatot Kaca, mahasiswa sanatatarmu Yogyakarta Moses ditemukan tergeletak dengan luka-luka pukulan dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit Sedangkan di Bogor, demonstrasi di depan kampus Universitas Juanda menyebabkan Kepala Satuan Inter Polres Bogor Leta Dadang tewas karena diduga di keroyok puluhan mahasiswa yang tengah Melikuman aksi Di hari yang sama ketika aksi demonstrasi mahasiswa makin kencang Suharto akhirnya menghadap DPR Kalau DPR betul-betul menilai Kenaikan BBM itu memperhatikan rakyat Saya gembira Karena DPR memikirkan rakyatnya Kata Suharto seperti diikuti Republika Edisi 10 Mei 1998 Suharto menjawab pertanyaan mengenai tuntutan demonstrasi di berbagai daerah Agar segera dilakukan reformasi seraya mengingatkan Pentingnya kestabilan nasional di tengah krisis moneter Ia mengimbau Agar aksi tak sampai melakukan tindakan anarkis Sebab katanya aparat penegak hukum dan ABRI akan mengambil tindakan tegas Kalau mereka tidak melagar hukum dengan sendirinya tidak ada tindakan Kata Suharto menjelang pamit di Bundaran Halim Perdana Kusuma Untuk menghadiri KTT G15 di Cairo, Mesir Saya bukan tidak mengetahui keadaan dalam negeri Saya mengetahui keprihatinan rakyat tanpa Suharto Suharto mengomentari pemberitaan media masa di tanah air Media masa kata Suharto malah ikut memperkenuh suasana di tengah krisis ekonomi Bukannya menenangkan masyarakat kata Suharto Dan sejak lawatan Suharto sang jeneral sepuh yang makin gagap mengenjarkan keadaan itu Situasi di berbagai daerah semakin parah Masa dari mahasiswa kaum ibu orang-orang biasa menuntut sidang istimewa NPR dipercepat Mereka menuntut Suharto turun dari tampung kekuasaan karena dinilai tak mampu mengatasi krisis ekonomi YEL-YEL KKN akronik untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin berdengung dan bersemangat Menggambarkan pemerintahan Orde Baru yang doyan ambil duit rakyat Memperbesar jaringan rente dan kroni Serta menguntungkan sanak sobara dan kerabat dekat Di sisi lain, aksi Mei 1998 dihadapi dengan penembakan oleh aparat keamanan Senjata api menyalak asap membumbung di sekitar area Universitas Trisakti Jakarta Empat mahasiswa Trisakti dewas dalam insiden yang dikenal dengan tragedi Trisakti berdarah Dari peristiwa Trisakti itu, wilayah Jakarta Barat lantas dilanda kerusuhan disertai pencerahan Media Indonesia edisi 14 Mei 1998 mencatat Setidaknya 10 mobil dibakar masai 45 bangunan dirusak termasuk toko dan diskuti Situasi kaos membuat Jakarta lumpur Pada 12 Mei 1998, Jakarta bak medan perang Pada 13 Mei, letusan senjata kembali meletus pada aksi berkabung di Universitas Trisakti Penyuduhnya sekelompok masa membakar kendaraan tepat di depan kampus Aksi itu lantas merembet ke beberapa wilayah di Jakarta Kompas mencatat ratusan manusia terpanggang di otos serba Jogja di Lender, Jakarta Timur Dan ratusan orang terpanggang di Ciledug Plaza Tercatat 499 orang tewas dan 4.000 bangunan hancur Dari Cairo, Soeharto memberikan pernyataan Tepat pukul 18.15 waktu setempat Ia berkata Kalau saya tidak lagi diberi kepercayaan silahkan Saya mengatakan kalau saya tidak dipercaya sudah Saya akan mempertahankan dengan kekuatan senjata Di tengah pertemuan dengan warga Indonesia di KBRI Mesir Soeharto kembali menegaskan Jika memang ia tak lagi dipercaya oleh rakyat Ia ingin menjadi orang biasa Saya tidak akan jadi penghalang Apalagi sampai mematikan kelangsungan hidup bangsa ini Kata Soeharto Namun pernyataan ini kemudian dibantah Soeharto Dua hari kemudian Saat ia kembali ke Jakarta pada 15 Mei 1998 Melalui Menteri Penerangan Alwi Dahlan Soeharto menyatakan Ia sama sekali tak pernah menyatakan Sikap mundur dari jabatan sebagai presiden Baik Wompas Republik dan Media Indonesia Menampilkan halaman serupa Mengenai bantahan pengunduran diri Soeharto Pada edisi 16 Mei 1998 Jadi kalau kita baca hati-hati ucapan ini Jadi jelas bagi beliau yang terpenting adalah Kelangsungan hidup bangsa dan negara ini Yang tentunya sangat terkait dengan Kelangsungan hidup undang-undang dasar Kata Alwi dengan gaya eufemisme Yang lazim dipakai oleh Para pejabat pemerintah Soeharto Jadi jelas Beliau tidak mengatakan Saya mundur seperti yang Diinterpretasikan oleh banyak pihak Namun Tak ada sikap mundur dari tuntutan masa yang Menuduki gedung DPR-NPR Sejak 18 Mei 1998 Mereka menjanjikan bakal bertahan di sana Sehingga tuntutan sidang istimul Segera dijalankan Buat memaksudkan Soeharto Di istana Perkembangan semakin mengarah Pada desakan demonstran Sekitar 2,5 jam Soeharto melakukan pertemuan Dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama Keputusannya Soeharto akan membentuk Apa disebut Kabinet Reformasi Termasuk Mempercepat pemilihan umum Terakhir Ia tidak bersedia dipilih kembali Menjadi presiden Saya sudah kapok jadi presiden Kata Soeharto pada halaman utama media Indonesia Berjudul Kemenangan Reformasi edisi 20 Mei 1998 Tepat saat hari libur perayaan Kenaikan Isa Al-Masih pada Pukul 9.06 Menit waktu Indonesia Barat Soeharto menyampaikan pidato yang menentukan Isi pidato itu Diketik 2 jam sebelumnya Sejak beberapa waktu terakhir Saya mengikuti dengan cermat Perkembangan situasi nasional kita Terutama Aspirasi rakyat Untuk mengadakan reformasi Di segala bidang Kedua pembangsa dan bernegara Oleh karena itu Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ud. 1945 Dan setelah dengan Sungguh-sungguh Memperhatikan pandangan Pemimpinan DPR Dan fraksi-fraksi yang ada Di dalamnya Saya memutuskan untuk Menyatakan berhenti dari jabatan saya Sebagai presiden DPD Indonesia Terhitung sejak Saya membacakan penyataan Ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998 Sesudah pidato sungai Berhenti dari jabatannya Hanya 3 menit Baharudi Yusuf Habibi Atau BG Habibi Dilatik menggantikannya Momen itu disaksikan oleh Ibuan masa Di luar gedung DPR Di samping Tentangan dan teriakan Yel-Yel Mereka bersorak-sorak Mereka bersalam-salam Terlalu berperlukan Berlarian ketangga utama Menyanyi gembira Terima kasih telah menonton